Yang saya wariskan ke anak saya bukan rumah. Yang saya wariskan ke anak-anak saya, Amal Soleh. Maka orang-orang ini, yang tiga tadi, apa kata kuncinya tadi? Al-Baqarah 273. Satu, fakir. Dia fukoro, orang yang membutuhkan. Dua, risabilillah. Yang ketiga, Dia full time, full heart. Hatinya, pikirannya, waktunya, didelegasikan untuk agama Allah. Orang-orang, kata Allah, Allah pakai istilah, Jahil. Abu Jahal. Bapaknya, bapaknya kendunguan. Karena dulu Abu Jahal julukannya, Abu'l Hakam. Bapak kebijaksanaan. The wise man of Makkah. Bapak kebijaksanaan. Sama Rasulullah, diajarkan dakwan, dikasih tahu Islam. Dakmok terima, padahal hatinya, nerima. Mulutnya nolak. Karena gengsi. Masa aku, ngambil ilmu dari budak kecil, diganti namanya sama Rasulullah. Jadi Abu, Jahal. Sekarang keturunan Abu Jahal, banyak Abu Jahal itu julukan. Namanya kan Umar bin Isyam kan? Tapi Abu Jahal itu adalah lakob. Lakob itu julukan. Abu Jahal itu julukan. Yah sabuhumul jahilu. Agniya. Orang-orang bodoh, kata Allah. Yang tahu taknya itu gimana. Menganggap orang-orang yang tiga tadi, apa? Pakir. Bisa bilillah. Layastati Una Dorban Fil'ad yang dia fokus, full time, full heart, mengurus agama Allah. Itu adalah dikira di orang yang kaya. Kenapa disangka oleh orang jahil ini sebagai, saya pakai istilah jahil saja ya. Ini istilah Quran. Kenapa orang jahil menganggap dia orang kaya? Mereka punya ciri-ciri, punya tanda, punya sinyal. Tak pernah meminta. Layastati Una Dorban Fil'ad Yah sabuhumul jahilu agniya aminat. Ada kata-kata agniya. Di sisi lain mereka pakir, di sisi lain mereka agniya. Bertolak belakang enggak? Apa yang bertolak belakang? Mental. Yang bertolak belakang apa? Mental. Di sisi lain mereka amat memerlukan. Tapi di sisi lain, mereka tidak minta. Jadi, La yastati Una Dorban Fil'ad Yah sabuhumul jahilu Amin ya aminat ta'afu. Ta'rifuhum bishimahum. Kau bisa lihat kata Allah. Ya Muhammad. Ini ayat untuk Rasulullah. Karena turunnya di Madinah. Ta'rifuhum bishimahum. Kau bisa lihat mereka tanda-tandanya. Apa raut wajahnya? Aura. Ta'rifuhum bishimahum. Apa simahum? Layas'alunan nasa'il ala. Jadi dia itu kalau kita ketemu, gimana kalimat yang paling sering diucapkan itu? Aman Ustari. Aman Ustari sebenarnya. Banyak artinya. Bukan aman. Dia tak mau minta emang. Makanya saya belajar dari guru-guru saya itu. Udah gak usah tanya. Langsung kasih. Bilang akatnya. Tadi. Orang namanya begitu. Kita tengok. Oh dia pisah bilillah. Dia ini ada kebutuhan. Cuma dia gak mau ngomong memang. Tipenya bukan tipenya yang keluar. Nah ada yang paham. Ada yang bengak-bengak Ubi. Tak paham-paham. Ini cerita saya lagi ya. Saya pindahkan ke cerita-cerita. Antung bayangkan yang guru ngaji kampung. Kang Gali Ubo. Tumandik jenazah. Ada gak keperluan mereka? Antung kan bisa lihat tuh. Lihat sendalnya udah putus-putus. Selipar sendal. Lihat itu bajunya mohon maaf ya. Kancingnya sudah beda warna. Kalau dia berjuang di jalan Allah. Antung gak usah tanya. Antung perlu gak gitu. Kasih-kasih ya. Tapi jangan diungkit-ungkit. Itu menyakitkan hati dia gitu. Dia tuh antara mau nerima uang dengan tidak. Situ sudah masalah bagi dia. Jangan-jangan aku ini gak ikhlas. Jangan-jangan aku berdakwah karena. Amplot. Misalnya gitu kan. Kalau Antung mau kasih. Jagalah air mukanya. Jangan kasih amplot depan umum. Paham? Ini juga saya kasih tau sama jamaah ya. Ini bukan cerita tentang saya. It's not about me. Tapi kalau Antung mau ngasih Ustadz. Mau ngasih orang yang sedang berjalan-jalan. Jaga maruah dia dengan cara. Kalau Antung mau kasih. Misalnya siapkan goodie bag. Dalamnya tuh ada. Misalnya buku ke. Masukkan dalam. Situ Ustadz ini ada. Jadi jangan amplopnya bulat-bulat nampak gitu. Di depan umum. Nanti orang moto, ngerekam. Dia tuh mau ngambil uang. Di sisilnya dia perlu mungkin untuk bangun pesantrennya. Untuk belikan kitab-kitab untuk santri-santrinya. Kalau Antung mau ngasih. Ini adab ya. Saya pesan benar nih. Buat para yang mau dengar lah. Yang mau dengar. Susah gak ngomong sama orang gak mau dengar kan. Kalau Antung mau ngasih Ustadz. Antung mau ngasih guru ya. Atau ngasih orang-orang yang begitu. Antung jaga maruah. Pakai kayak apa? Pakai kayak apa gitu. Kalau mau ngasih pribadi ya. Tapi kalau mau ngasih kayak lembaga dakwah. Atau permohon dakwah. Itu boleh kasih tau. Diisytiharkan. Oh ini sekian puluh ribu. Kalau mau ngasih. Sekali lagi. Ini untuk orang lain. Bukan untuk saya. Saya tidak cerita tentang saya. Oh Ustadz bahas ayat ini. Supaya pas nanti sudah di mobil. Ya kan? Dia sudah mau balik. Antung dekat-dekat. Ustadz. Ketemu sebentar Ustadz. Pakai misalnya atau guru. Ada body bag. Di dalam itu. Itu gak nampak. Selamat. Kasih tau. Di dalamnya ada hadiah sedikit. Akatnya. Kalau saya biasanya. Sampaikan. Akatnya untuk antum sekeluarga. Terserah antum mau diantum. Biasa ada orang tanya. Apa nih? Apa akatnya? Ha? Sim. Jadi. Kenapa kita memberi guru ngaji kampung? Antung bayangkan gak? Pernah nengok kan guru-guru ngaji kampung? Cuma sendalnya. Radang lain sebelah. Kita udah pernah pergi ke rumahnya kan? Udah pernah survei. Nengok. Bagus rumahnya. Ada air panas kan? Ada. Tempayan. Tempayan dikena matahari langsung. Panas. Rumahnya bocor-bocor. Dan nengok kita. Atapnya bolong-bolong. Ada sunroofnya. Nengok. Guru-guru ngaji kampung kan? Udah pergi turun ke lapangan gak kita? Ketemu gak? Lihat bajunya. Kancingnya biru. Jadi putih. Itu yang kita sedang pikirkan di Indonesia. Masa-masa. Itu yang sedang kita pikirkan di Indonesia. Masa lapar. Kita mikirkan orang-orang yang bukoro. Terus yang kedua? Visabilillah. Terus? Memang ayat ini tidak famous. Ayat ini tidak familiar. Kami ini. Sedang mengawal. 800 guru ngaji kampung. Tukang gali bubur. Kemani jenazah. Yang mereka itu. Tak pernah begini. Waktu kita bagikan daging. Ingat tak? Cuma mereka bilang. Kami. Ada salah. Beberapa orang saya tanya tuh. Beberapa orang dia bilang. Kami di baru inilah dapat daging. Kurban. Selama ini kemana? Kata dia bilang. Kami tak mau. Kan ikut jadi panitia di masjid. Iya memang kami bantu-bantu. Tapi. Sekali tak mau. Begitu kita kasih tau kemarin. Sekilo setengah. Berapa kita kasih kemarin? Sekilo setengah. Jadi abang kakak. Kurban dari abang kakak semua. Untuk kurban bahagia. Program kita kan. Untuk hamba Allah istimewa itu. Kita bagikan daging-dagingnya. Kepada guru ngaji kampung. Putang gali bubur. Pemandangan jenazah. Semuanya. Masya Allah. Tabarakallah. Dapat satu orang. Satu kilo setengah. Itu senangnya luar biasa. Sampai dipeluk daging. Ada berapa kita tengok kemarin kan. Dan waktu ngantri. Pembagian daging itu. Tak ada ribut-ribut. Kelahi-kelahi. Marah-marah. Tercet tak? Tercet kan? Kita bagikan. Disebut nama satu-satu. Bapak ini. Katak. Makasih Ustaz. Doenya panjang-panjang. Padahal saya bilang. Ini bukan kurban saya. Ini dari orang baik. Kami di Indonesia. Masa mungkin. Hanya. Menyebelihkan. Dan. Membistribusikan. Tiga titik kemarin kita ya. Di Kumpai. Kota Baru. Megatimur. Antum lihat wajah mereka. Terbayang nggak? Jadi siapa yang sedang kita pikirkan? Mereka. Nah antum. Anak-anak saya nih. BMM. Sedang berjuang. Di level tiga. Apa levelnya? Menghidupi. Siapa yang sedang antum hidupi? Belajar mengapain antum? Menghidupi siapa? Tambah. Allah. Bagi-bagi kesembarangan boleh. Kasih-kasih kemana. Tapi. Kalau mau. Grade-nya premium. Waktu kita terbatas. Energi kita juga terbatas. Uang yang Allah titipkan ke kita. Terbatas. Abang kakak. Mau. Alhamdulillah. Nggak mau. Nggak ada masalah. Kami tetap jalan. Saya udah bilang sama anak-anak saya juga. Ayah meninggal nak. Lanjutkan. Jadi yang saya wariskan ke anak-anak saya. Amal soleh. Amal soleh. Malah sebenarnya mau klarifikasi macam-macam. Orang-orang berhak kan ngasih nasihat tentang hidup saya kan. Berhak. Tapi saya juga punya hak dong. Untuk menentukan jalan hidup saya sendiri. Betul lah. Jadi yang saya wariskan ke anak-anak saya bukan rumah. Yang saya wariskan ke anak-anak saya. Amal soleh. Saya mati. Payat, pati, arah. Saya bilang lanjutkan nak Indonesia muslimi sekitid. Karena ini ayah dengan bunda yang mulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.